Intro Sebenernya kerjasama yang Pak Raymond tawarkan ke aku sangat menarik Tapi aku harus sangat hati-hati untuk menerima tawaran Pak Raymond Aku takut Pak Raymond punya rencana terselubung di balik tawaran bisnis ini Hai Ma Sayang Trisky Mau mau tanya sama kamu Kamu udah batalin kan rencana kamu untuk pindah ke London Sampai saat ini aku belum berbalik ya, Ma Terima kasih telah menonton! Kamu jangan tinggalin Mama ya, Mama disini gak bisa hidup sendiri ya, Mama mohon sama kamu, kamu jangan tinggalin Mama Apa Mama ikut ke London aja sama aku? Mama Mama ikut ke London? Kan? Iya Berjadikan Pak Raymond Apa aku ikut Trisky aja ya? Tadi liat bukanya tasnya lavanya ya? Tapi ngapain mereka disini? Tapi ngapain mereka disini? Ini kan ngomong-ngomongnya dia Apa aku gak? Tanya kan gue udah bilang sama lo, kita masih bisa temenan kok di luar kampus, masih bisa hangout bareng Cuman bedanya kita sekarang udah gak satu geng aja Lo mau sleep over di rumah gue juga masih boleh kok Gak apa-apa Ya To be honest, gue cuman seneng aja gue tuh udah bisa lepas dari bayang-bayang melt aja kok Gue harus sampein rencana yang barusan mereka omongin ke Naomi Kalo Citra pengen Rizky ikut, dia pasti bakal bujuk Rizky Dan gue yakin Rizky gak bakal mau kehilangan momen ultahnya Purtri Naomi pasti bakalan makasih banget ke gue karena gue bisa dapetin info ini Gak bakal salah deh kalo dia temenan sama gue Secara, I'm smart and fabulous Harusnya Mel yang nyesel karena kehilangan gue Tasya Kalo senyum-senyum gitu sih? I'll think about that Gue masih gak tegen ninggalin Mel sendiri Secara kan gue sekarang temen dia satu-satunya Jadi yaa I feel bad for her kalo misalnya gue ninggalin But Gue masih sedih banget, kenapa lo harus ninggalin Tromichin? Udah lah gak usah sedih You are still my favorite lemot best fan Give it up! Eww Gapain sih dia nelfon? Among the But But maybe someday gue bakalan putu dia buat bantuin gue Oke, enggak aja deh Halo? Serius? You sure Rizky bakalan ikut? Oke. Thanks for info ya, Shah. Oke, bye. Kalo Rizky ikut ke puncak? Apa gue nyusul ya? Nih, terima kasih ya. Semakin hari kamu semakin dewasa. Kamu baik sama Bu Nawang. Kamu bisa terima Bu Nawang di sini. Dede bangga sekali. Apapun yang bikin Dede happy, aku juga ikut happy Dad. Gimana? Dede bangga sekali sama kamu. Aku bangga dengan kamu. Ya. Yes. Pertama tuh, ibu saya. I love you, honey. I love you. I love you too dad. Oh ya, nanti kalo Bu Nawang sudah di rumah ini, Dede udah menikah, kamu pingin panggilnya apa? Bunda, ibu, mami? Oh my god Penting banget ya Deddy bahas ini sekarang sama gue Emang Deddy pikir Deddy bakalan nikah Pas sama nyokap PCA Songan Never Secara sekarang gue gak beneran restuin Deddy sama Bu Nawang Tapi urusan Deddy sama Bu Nawang Gak terlalu penting sih buat gue Yang penting sekarang Gimana caranya gue bisa bikin pangeran dan putri putus Hei kamu mikir lama banget Kayak main catur Sorry dad aku lagi mikir Ya mungkin nanti aku bakal panggilnya Senyaman Bu Nawang aja That's good Nanti ya Deddy udah bayangin Kalau Bu Nawang udah di rumah ini Ada putri juga Kita satu rumah bareng Kamu yang akur ya sama putri ya Of course Mau sampe kapan kamu bohong gini Bu Put Gue jujur gak ya sama ibu Sebenernya gue pengen banget ceritain semuanya sama ibu Entah harus ada yang gue tutup-tutupin Gue juga gak mau backstreet kayak gini Tapi gue takut Ibu malah nanti marah Terus suruh gue putus sama pangeran Put Kamu jawab ibu Tapi gak dalam hati gitu Ibu kan gak bisa denger suara hati kamu Ibu ngerti kamu pasti lagi mikirin sesuatu kan Ayo Put Jawab ibu Kasian banget si putri sus goreng Harusnya gue kan gak ninggalin dia sendirian Harusnya gue disampetin dia Nemenin dia di masa-masa kayak gini Shhh Pins Kau mumpi Mumpi Buka barenggar Nih Eh Kampai ke luar di Jawa sih Kau mumpi No Kemul Kepul 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 Tapi Sendak Sendak saya ketinggalan Mana itu Dipake sendak Oh iya Ivan Tidur Nah tidurannya gak bisa diem banget sih Kayanya kebangun tau Bu, lagi nanti apa lo tiba-tiba ginep rumah gua. Gelisah lagi tidurnya. Ya gue masih kepikiran aja tentang Tasya keluar dari til micin. Ya gue gak bisa bohong, gue sedih aja gitu. Persahabatan kita bertiga tuh kayak bubar. Lo tadi ketemu Tasya. Pasti dia gak hasut lo ya biar keluar dari gang trio micin juga. Tapi gue gak mau kok, I swear. Gue gak mau. Dia emang udah fix banget ya masuk gengan Naomi. Katanya sih gitu. Oh ya, dan tadi gue gak sengaja denger kalo si Tasya lagi telponan sama Naomi bilang katanya Geng The Dust Flowers sama pacar-pacarnya pada mau ke puncak gitu untuk para layang. Oh my god. Kok lo baru kasih tau gue sih? Ya kan gue pikir ini infonya gak penting banget buat lo. Emangnya gue kenapa harus ngasih tau kalo misalnya mereka mau ke puncak? Bukannya lo gak peduli lagi ya tentang mereka? Ya emang gak ada urusan sih gak apa-apa. Tapi gue kaget aja kalo mereka tiba-tiba kesitu gitu. Ternyata susah juga ya harus bermuka dua kayak gini. Bawaannya tuh ya, gregetan terus. Apalagi ngadepin Vanya yang selalu lemot. Oh ya, I just remembered. Sorry ya. Gue denger-dengar katanya mereka bakal pergi pagi ini. Kan secara sekarang udah ganti hari, right? Oh my gosh. Sumpah gue kesel banget sama Vanya. Bisa-bisanya dia baru ngasih tau gue sekarang. Kalo kayak gini kan gue jadi bingung harus gimana. Kalo Vanya bilang Dead Flowers pergi sama pacar-pacarnya. Berarti cewek asongan itu juga ikut dong. Gak mungkin kan kalo misalnya gue gak ikut ke puncak. Dan gue yakin banget. Kalo Naomi pasti juga bakal nyusulin mereka setelah dapet info dari Tasha. Buat Kao Kenapa Ndota di Ger golfi movement 그날 aja dah deng��겠습니다. Gспumi abangnya, gakل? Apalagi ngadepin, ngay? Gek kiwi abangnya yang berdoa tuna seri di 10 bulan, nah? Gek kiwi abangnya di gelapnh di gemperin jasih. Kalo Spotte mendapatifanku latera 3 bureknya.